Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Edithani Pada kesempatan sore hari ini Saya sedang berada di kebun CMK Yang selama ini kami rawat teman-teman Dan pada sore hari ini juga Kami akan melakukan penyemprotan Guna untuk menangani kutu kebul Yang sudah menggila Sekaligus menjawab pertanyaan Teman-teman ada dua Yang pertama diminta Untuk membuatkan satu video Dalam rakam menangani kutu kebul Yang sudah parah Dan pertanyaan yang kedua Diminta untuk Membuatkan satu video Dalam rangka menangani kutu kebul Yang sudah menggila Jadi pada sore hari ini teman-teman Saya menjawab satu pertanyaan dulu Pada video ini Saya bagikan kepada teman-teman Yang kemarin katanya Untuk dibuat satu video Dalam rangka menangani kutu kebul Yang sudah parah Dan disini terlihat teman-teman Disini CMK kami Pada pembuhan kedua ini Memang sangat rentan Terhadap serangan kutu daun Kutu terib dan kutu kebul Disini yang parah saat ini teman-teman Kutu kebul ya Kutu kebul yang sudah merajalela Dan pada sore hari ini Akan kami lakukan penanganan Dan insya Apa yang akan kami pakai Pada penyemprotan kali ini Teman-teman ikuti terus videonya Jangan di skip Agar tidak gagal paham nantinya Dan bagi teman-teman Yang belum bergabung dengan channel kami Silahkan di subscribe dulu Ditekan tombol lainnya Lalu dibunyikan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan Video-video terbaru dari kami Oke Dan sekarang kita lanjutkan setelah yang satu ini Oke Sekarang akan saya tunjukkan Kepada teman-teman Insek apa yang akan kami pakai Pada sore hari ini Dan bagaimana caranya Dalam rangka menangani kutu kebul Yang sudah menggila ya Teman-teman jangan skip video ini Dan simak dari awal video Sampai akhir nanti ya Dan setelah penyemprotan nanti Akan terlihat kutu kebul Apakah mati atau tidak Ya Jadi saya mohon pada teman-teman Jangan di skip videonya Kita bisa lihat nanti reaksi Kutu kebul setelah kita lakukan penyemprotan itu Seperti apa Oke Jadi Ini insek yang selama ini kami pakai Teman-teman ya Yang pertama Untuk penyemprotan pertama Kita lakukan Penyemprotan pertama Dengan insek Tisida Yang berbahan aktif Diaventuron Ya Kemudian selang dua hari Kita lakukan lagi penyemprotan Dengan insek Tisida yang sama Dosis Dalam satu Tengke 16 liter Kita berikan 10 mili Kemudian Jangan lupa Ini teman-teman Ini Perekat ya Jadi setelah kita lakukan Penyemprotan pertama Kita berikan Insek Tisida yang berbahan aktif Diaventuron Kemudian selang dua hari kemudian Kita lakukan penyemprotan lagi Dengan insek yang sama Jadi untuk yang ketiga Teman-teman ya Selang dua hari ke depan Kita lakukan penyemprotan Dengan insek Tisida yang berbahan aktif yang sama Diaventuron Kemudian kita ambil Dengan insek Insek Tisida yang berbahan aktif Imidacloprid Plus Buprofazine Ini Apa Merek dagangnya Trizin Ini jelas ya Ini Trizin Trizin Bahan aktifnya Imidacloprid 25% Kemudian Buprofazine 10% Oke Jelas ya Teman-teman Nah Jadi pada penyemprotan ketiga Teman-teman Kita mix Insek Tisida Diaventuron Dengan Imidacloprid Jadi Saya ulangi sekali lagi Untuk Apa-apa Pada penyemprotan Pertama Saya ulangi sekali lagi Pada penyemprotan Pertama Teman-teman Kita lakukan penyemprotan Dengan insek Tisida yang berbahan aktif Diaventuron Kemudian selang Dua hari kemudian Kita semprot lagi Dengan Bahan aktif Diaventuron juga Kemudian selang Dua hari Untuk penyemprotan Ketiga teman-teman Diaventuron Kita mix Dengan Insek Disida yang berbahan aktif Imidacloprid Tambah Bupropezin 10% Oke Sekarang kita Kita lakukan pengadukan Yang pertama Kita berikan Insek Disida Imidacloprid Ini 1 sendok Per Tengki teman-teman Oke Kita masukkan Sekarang Kita Lakukan pengadukan Oke Dan yang kedua Kita akan Kita berikan Ini Merik Agus Bahan aktifnya Diaventuron Kita berikan 10 mili Ya oke Kita masukkan Kemudian kita Lakukan pengadukan Dan yang terakhir Teman-teman Jangan lupa Perkat Nah ini Perkatnya Ini Perkat Meriknya Spreader Dari DGW Ya Kita buka Dulu Ini agak Payah Teman-teman Oke Kita buka Dulu Ya Kemudian Kita berikan 10 mili Teman-teman Oke Kemudian kita Masukkan ke dalam Wadah yang sudah Kita Lakukan Pengimikan tadi Selanjutnya Akan kita Masukkan ke dalam Tengki sprayer Kemudian kita Lakukan Penyemprotan Keseluruh Tanaman Yang Rencana Akan kita Lakukan Penyemprotan Teman-teman Teman-teman Jangan Diskip Videonya Agar tidak Salah persepsi Nanti Dan agar Tidak Jagal Paham Tonton Video ini Sampai Selesai Oke Sekarang Kita lakukan Penyemprotan Ini baru 5 menit Kita lakukan Penyemprotan Teman-teman Ini kelihatan Pestisida yang Barusan kita Semprot Masih 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 basah Ini mulsa Masih basah Ini selang 5 menit Teman-teman Selang 5 menit Kita lakukan Penyemprotan Ini buktinya Ini yang putih-putih Ini semua Kutu kebul Teman-teman Ini Kutu kebul Yang barusan Jatuh Dari Pohon cabai Ini bukan Kaleng-kaleng Teman-teman Ini tidak ada Tipu-tipu Nah ini Yang besar Ini Ini Buah pak Kutu kebul Sementara Ini Cucunya Dan ini Anaknya Kelihatan Teman-teman Ini Segerombolan Kutu kebul Ini Yang barusan Jatuh Dari Dari Pohon cabai Teman-teman Jadi teman-teman Kalau Untuk Melakukan Apa Ingin Melakukan Penyemprotan Untuk Mengendalikan Kutu kebul Yang sudah Menggila Boleh teman-teman Ikuti Cara-cara kami Ini Banyak Yang jatuh Teman-teman Bukan Kaleng-kaleng Ini Tidak ada Tipu-tipu Teman-teman Ya Nah Nah ini Ini Kutu kebul Semua Teman-teman Nah ini Dia Luar biasa Teman-teman Itu Dia Venturon Kita Tadi Dengan Imida Cloverit Ini Hasilnya Oke Baik Teman-teman Saya rasa Untuk Hari ini Cukup Di sini Dulu Kita Berjumpa Lagi Di lain Waktu Dan Kesempatan Salam Dari kami Untuk Keputani Di Seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai